Senior, para profesor, teman sejawat sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan terhadap Adinkes untuk bisa berpartisipasi dalam acara For Comedy. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik sekali, bagaimana kita bisa melihat dari perspektif yang agak berbeda. Kalau tadi seluruh perangkat hukum telah disampaikan oleh senior kita, Dr. Nazar, oleh Prof. Vila, oleh Prof. Herku, saya kira kalau saya berbicara tentu tentang bagaimana sebenarnya daerah itu melihat perangkat-perangkat hukum ini dalam rangka tenaga kesehatan dalam memberikan suatu pelayanan. Untuk itu, saya ingin melihat atau mengupasnya, karena daerah ini, pemerintah daerah itu bekerja berdasarkan kewenangan. Kalau nggak ada kewenangan, ada uangnya dari pusat, mereka nggak akan kerjakan. Ini adalah satu kunci yang harus benar-benar kita sadari bersama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana kompleksitas ekosistem kesehatan itu sendiri yang nanti berpengaruh terhadap bagaimana masalah regulasi dan hukum, ini saya kira perlu kita perhatikan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Herku, Prof. Vila, bagaimana peran dari masyarakat, peran dari aparat, peran dari stakeholder dan self-holder dalam kerangka bagaimana kita bisa menjamin tenaga kesehatan dalam memberikan suatu pelayanan. Saya kira gembira saya, Idi, berbicara tenaga kesehatan tidak pada eksklusif dokter, tetapi sudah berbicara kita secara umum tenaga kesehatan yang pada saat ini kita juga bersama-sama menghadapi suatu permasalahan pandemi. Saya kira ini baik sekali. Nah, dari sisi bagaimana ekosistem ini, ini yang sebenarnya pemerintah daerah ini harus bisa memahami. Baik dari sisi bagaimana literasi-literasi hukum kesehatan, kemudian literasi-literasi pelayanan kesehatan, itu benar-benar harus dimengerti dan dipahami oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini bukan hanya dinasih sehatan, tetapi pemegang polisi yang paling tinggi adalah bupati, wali kota, gubernur, dan perangkat-perangkatnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang diserahkan oleh daerah, oleh pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan Undang-Undang, itu ada empat urusan. Ini sudah final. Empat urusan itu, yang pertama upaya kesehatan. Pengelolaan upaya kesehatan primer, masyarakat, sampai kepada rumah sakit. Lalu kalau kita berbicara sumber daya manusia kesehatan, itu juga diserahkan oleh daerah. Kemudian juga sediaan farmasi, alkes, dan makanan minuman, itu sesuai dengan Undang-Undang Etonowi, juga diserahkan pada daerah. Termasuk pada pemberdayaan masyarakat. Kalau kita melihat nomor dua ini, sumber daya manusia kesehatan, apakah seperti penerbitan izin praktek, dan izin kerja tenaga kesehatan, itu berada di pemerintah kabupaten kota. Jadi ini kuat sekali. Tetapi kewenangan ini apakah disertai dengan kewajiban? Ini suatu pertanyaan. Tadi sebenarnya Dr. Nazar, Prof. Vila, dan Prof. Herku juga mempertanyakan ini. Apakah kewenangan daerah ini sudah dibarengi dengan kewajiban? Atau hanya dilihat sebagai kepentingan? Ini suatu permasalahan di daerah. Ini dimanapun kita lihat. Sehingga kewenangan-kewenangan ini harusnya ada kebijakan dasar untuk pelaksanaan urusan kesehatan yang sifatnya tematik, termasuk perlindungan nakes dalam pelayanan. Jadi sebenarnya bisa saja tidak menunggu peraturan daerah itu adanya peraturan Menteri Kesehatan atau undang-undang yang lain. Karena undang-undangnya sudah cukup banyak dan cukup jelas. Nah ini adalah yang disebut dengan kekuatan leadership suatu daerah. Saya kira belum ada daerah bisa memulai. Ini adalah pentingnya advokasi kepada daerah yang dilakukan oleh idis tempat. Ini saya kira, kalau ada, saya kira patut kita acungkan jempol. Kami dari Adinkes tentu saja berusaha untuk bisa melakukan upaya-upaya advokasi, public awareness, maupun literasi-literasi kepada daerah. Bagaimana mempunyai perhatian, perlindungan nakes dalam suatu pelayanan. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau daerah itu melihat nakes sebagai apa sih? Kalau di undang-undang 36 itu nakes seperti itu. Tetapi kalau di undang-undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, mengguna menghasilkan barang, dan bahkan diupah. Karena kerangkanya ini adalah kerangka undang-undang. Kemudian undang-undang 5 tahun 2014 tentang ASN, itu mengatakan aparatur sipil yang diangkat itu termasuk juga nakes. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, nakes sebagai double-edged, pemerintah daerah melihat kemana undang-undang itu ada, hanya disebutkan melindungi secara hukum, tetapi perlindungan lainnya masih tanda tanya. Ini yang saya kira harus benar-benar kita mengatur ini secara bersama-sama. Bapak-Ibu sekalian, tadi undang-undang sudah mengatakan, jadi nggak ada alasan lagi bagi daerah sebenarnya, untuk tidak membuat berdasarkan peraturan-peraturan daerah berdasarkan undang-undang yang ada. Ini cukup banyak diulas oleh Prof. Herku tadi. Saya tidak akan mengulanginya. Kemudian juga peraturan-peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Presiden, itu sudah cukup banyak. Jadi artinya apa? Koridor regulasi untuk membuat regulasi di tingkat daerah, itu sebenarnya sudah cukup. Tinggal bagaimana aspek-aspek leadership untuk bisa memberikan suatu jaminan perlindungan kepada nakes dan pelayanan, ini bisa kita lakukan bersama-sama oleh daerah. Bapak-Ibu sekalian, semungkin sharing dari kami adalah seperti ini. Ini pembunuhan hak-hak dokter dan dokter gigi, seperti yang diadakan di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Saya melihat ini sebagai suatu kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Walaupun pada saat ini kan terdapat pergeseran paradigma dalam hubungan interpersonal, di dalam hukum kesehatan, yang tadinya vertikal-partinalistik menjadi palah hubungan horizontal kontaktual. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Dan juga batasan tanggung jawab antara tenaga kesehatan dengan faktor penyebab medical error, serta peran pasien dalam melayanan pengobatan merupakan tantangan yang perlu diselesaikan, pengaturan. Jadi substansi hukumnya justru ke arah sini. Bagaimana kita mempunyai kultur hukum dan juga struktur hukumnya, sehingga ini benar-benar bisa jelas, bisa dirasakan oleh tenaga kesehatan. Kemudian kami berpesan juga, pemerintah dan pemerintah daerah, perlu perhatian khusus dan kebijakan tematik terhadap perlindungan, nah ke secara komprehensif. Bukan hanya perlindungan hukum, tetapi juga perlindungan finansial dan kesejahteraan. Saya kira demikian Pak Moderator, saya sampaikan singkat saja, mungkin nanti dalam diskusi kita bisa perdalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.